Halo semua, jumpa lagi di channel Dapur Uni Kali ini aku bikin bubur sum-sum Hasilnya lembut banget Pantengin terus ya videonya Untuk bahan buburnya disini aku menggunakan 600 ml santan 8 sendok makan tepung beras 1 lembar daun pandan Sedikit garam Pewarna makanan Untuk bahan saus Gula merahnya ada 300 ml air Gula merah secukupnya 1 lembar daun pandan 1 sendok makan Tepung maizena Langkah yang pertama aku akan membuat Air gulanya dulu Dengan cara merebus Air dengan gula jawa Beri selembar daun pandan Masak sampai gulanya benar-benar larut Setelah mendidih dan larut Aku akan masukkan tepung maizena Yang sudah dilakukan dengan sedikit air Ini opsional ya Kemudian saring air gulanya Supaya tidak ada kotoran Untuk bahan buburnya aku campurkan tepung Santan, garam, dan juga pewarna makanan Kemudian aduk rata Sampai tidak ada bagian yang mengerindil Setelah itu Masak di atas Api sedang Atau cenderung kecil Sambil itu kita aduk-aduk Aku tambahkan juga Selembar daun pandan Supaya buburnya benar-benar wangi Terima kasih sudah menonton! Masak sampai buburnya meletup-letup Dan jika warnanya sudah bergilat Itu tandanya sudah mateng ya teman-teman Oke teman-teman Bubur sum-sumnya sudah mateng Dan siap disajikan bersama air gula merah Jangan lupa subscribe channel Dapur Uni Aktifkan juga notification-nya Supaya tidak ketinggalan video yang terbaru Like dan share jika teman-teman suka dengan videoku Makasih